Manusia Serigala Jilid 26. Begitu dua macam ilmu ikmah dasyat itu dikeluarkan bersama, ditambah pula dengan ilmu kelitan serigala, terkaman serigala serta gigitan yang semuanya merupakan ilmu simpanannya, bisa dibayangkan betapa sengit dan hebatnya pertarungan itu. Dalam keadaan demikian, kendati ketujuh orang manusia berbaju merah itu memiliki ilmu silat yang hebat, tak urung mereka jadi kebuakan juga sehingga terdesak mundur ke belakang berulang kali. Menjumpai hal ini, sekali lagi Sik Tiong G. Iok mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Di tengah gelak tertawa tersebut, tahu-tahu pemuda itu mengeluarkan ilmu lari serigala dan melejit sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula. Demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang dilakukan anak muda itu kontan saja mengejutkan ketujuh orang manusia berbaju merah itu untuk sesaat mereka jadi tertegun dibuatnya. Sambil tertawa Sik Tiong G. Iok berkata, Nona bertujuh aku telah merasakan kehebatan dari ilmu barisan api jisat wei etin kalian, sampai ketemu lagi di telaga giliong oh nanti. Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan melanjutkan kembali perjalannya. Dia berlari terus hingga melewati dua buah tebing terjal sebelum akhirnya menghentikan langkahnya. Saat ini, anak tersebut merasakan tubuhnya amat lelah dan kehabisan tenaga, terpaksa dia harus mencari sebuah tempat yang tersembunyi untuk duduk bersemedi dan memulihkan kembali kekuatannya. Entah berapa lama sudah lewat, ketika dia membuka matanya kembali, matahari sudah berada di atas kepala, pemuda itu segera melompat bangun, tapi saat itu pula perutnya tiba-tiba berbunyi keras. Baru sekarang dia teringat kalau sudah dua hari belum mengisi perutnya, tidak heran kalau rasa lapar menggerogoti perutnya di sini. Terdorong oleh nalurinya untuk melanjutkan hidup tanpa terasa dia mengalihkan pandangan matanya dan celingukan ke sekeliling tempat itu, maksudnya hendak mencari buah-buahan untuk mengisi perutnya yang lapar. Apa mau bilang, pepohonan yang tumbuh di sekitar tempat itu justru hanya pepohonan siong, tak sebatang pohon pun yang merupakan pepohonan berbuah. Di dalam gelisahnya, mendadak dari balik pepohonan di depan sana tampak asap mengepul ke angkasa, kelihatannya asap tersebut berasal dari sesuatu tempat yang tidak terlalu jauh. Dalam kejut dan girangnya, cepat-cepat dia melompat naik ke atas sebatang pohon dan celingukan dari es itu. Betul juga lebih kurang satuli dari situ terdapat sebuah rumah gubuk, asap yang terlihat tadi tak lain berasal dari rumah gubuk tersebut. Dengan munculnya asap, berarti di sekitar sana terdapat kehidupan, terdorong oleh rasa kejut dan gembira tanpa berpikir panjang lagi ia berangkat ke sana. Agaknya dia sudah lupa kalau tempat tersebut letaknya sangat dekat dengan telaga Giliongoh, sebagai daerah musuh, sesungguhnya ancamaan bahaya bisa mengancam setiap saat. Lagi pula di setiap jengkal tanah kemungkinan besar terdapat perangkap, lalu dari mana datangnya perumahan rakyat? Tapi dapat kita maklumi, bila seseorang sudah dicekam perasaan lapar yang luar biasa, maka ingatan pertama yang melintas di dalam benaknya adalah mengisi perutnya sekenyang mungkin. Orang dulu mengatakan, manusia adalah besi, adalah baja. Lelaki yang terbuat dari baja pun tak akan mampu bertahan selama tiga hari bila diserang kelaparan. Dalam keadaan kelaparan itulah Sik Tiong Giok tak sempat memikirkan hal-hal yang lain, dia segera berlarian menuruni bukit. Memang aneh kalau dibicarakan, di saat orang sedang lapar, ternyata kondisi badan orang pun ikut merosot. Kalau di hari-hari biasa, perjalanan sejauh satu li paling banter hanya ditempuh dalam beberapa kali lompatan saja, maka sekarang dia harus berlarian sampai mandi peluh sebelum akhirnya tiba di tempat tujuan. Ternyata tempat tersebut merupakan sebuah gubuk yang tanpa dinding di sekelilingnya, jadi tempat itu hanya berupa gubuk penunggu belakang. Di bagian belakang gubuk itu terdapat sebuah anglo yang terbuat dari tumpukan tiga batu bata, di atasnya terletak sebuah kuali yang sudah gumpil, seorang perempuan tua berbaju biru sedang menambah api di bawah kuali tersebut. Tampaknya perempuan tua itu tidak menyadari kalau di luar pintu telah kedatangan seseorang, dia tidak berpaling bahkan menggubris pun tidak. Si Tiong Jiok memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, ia benar-benar tak mampu menahan rasa lapar yang teras melilit perutnya, apalagi dari balik kuali tersebut menyiarkan bau harum yang semerbak, harum yang semerbak, hal ini membuat rasa laparnya semakin menjadi-jadi. Akhirnya dia tak mampu menahan diri lagi sambil berjalan masuk ke dalam gubuk itu, serunya lantang. Nenek yang budiman, aku adalah seorang pelancong yang sedang kelaparan, sudikah kau membagikan semangkuk nasi bagiku? Ketika mendengar teguran itu, si nenek segera berpaling dan memperhatikan sekejap wajah Sik Tiong Jiok, kemudian sahutnya ketus. Di atas bukit yang terpencil tidak terdapat hidangan yang lejat, apa yang bisa kuhidangkan untukmu? Hidangan macam apapun boleh saja yang penting bagiku adalah mengisi perutku yang sedang lapar, ketahuilah sudah dua hari aku belum bersantap. Nenek itu termenung sebentar, dengan pandangan ragu diawasi sekejap beberapa biji singkong yang sedang dibakar tapi akhirnya dia menyodorkan hidangan tersebut kehadapan Sik Tiong Jiok sambil ujarnya. Kalau begitu ambillah beberapa biji singkong itu untuk mengisi perutmu, tapi kau tak boleh makan di sini, sebab kalau sampai ketahuan puteraku yang sebentar lagi pulang, kau bakal berabeh. Aku mengerti, aku mengerti, sahut Sik Tiong Jiok cepat-cepat, tetapi kemanakah perginya puteramu itu? Ia sedang pergi berburu aah-ah. Ketika berbicara sampai di situ, dia seakan-akan teringat akan sesuatu, dengan cepat membalikan badan dan berjalan menuju ke belakang sebuah batu besar. Selang beberapa saat kemudian dia muncul kembali lalu katanya kepada Sik Tiong Jiok sambil tertawa. Aku masih menyimpan sisa sepotong daging menjangan yang diasap, ambillah sekalian untuk mengisi perutmu, sebagai orang muda biasanya takaran makanannya sangat besar bukan? Tapi kau mesti ingat, jangan sampai ketahuan puteraku, dia bisa mengajarmu habis-habisan. Berbicara sampai di situ dia segera berjalan kembali ke sisi tungku dan asik mengurusi tanakan nasinya. Sik Tiong Jiok memandang sekejap beberapa biji singkong dan sepotong daging asap yang berada di tangannya, setelah menghela nafas dia pun berjalan keluar dari gubuk itu. Begitulah, sambil berjalan dia melahap hidangan tersebut, ketika daging menjangan itu habis disikat dia pun melalap beberapa biji singkong itu. Belum sampai setengah li, semua hidangan tersebut sudah habis dilalap olehnya. Perut yang lapar kini sudah teratasi, pikirannya menjadi lebih jernih, tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya, dia berpikir. Sungguh aneh, mengapa di sekitar telaga Giliong Oh terdapat seorang penduduk yang berupa nenek pelot. Jangan-jangan dibalik ke semuanya itu terdapat hal-hal yang kurang beres. Belum habis singkatan tersebut melintas lewat, perutnya sudah mulai terasa aneh, tiba-tiba saja muncul beribu-ribu gulung hawa hangat yang dengan cepat menyusup ke dalam seluruh isi perutnya. Menyusul kemudian, dia merasa lelah dan berat sekali matanya jadi mengantuk dan kalau bisa ingin tidur senyek-nyenyeknya di atas tanah. Belum lagi ingatan lain melintas lewat, mendadak dari belakang tubuhnya bergemas suara gelap tertawa seseorang. Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha, orang sisik agaknya kau tak akan mampu melewati pos penjagaan yang dijaga olehku. Si Tiong Giok terkejut sekali setelah mendengar perkataan itu dengan ceap dia berpaling, ternyata nenek berbaju biru tadi telah berdiri di belakang tubuhnya. Saat itu, si nenek sama sekali tidak nampak peyot, malah sekulum senyuman mengejek menghiasi ujung bibirnya, dia sedang mengawasi wajah Sik Tiong Giok lekat-lekat. Mendadak timbul perasaan bergidik dari dalam tubuh Sik Tiong Giok, sesudah tertegun sejenak serunya. Hei, mengapa bisa kau? Bagaimana dengan daging menjangan itu? Apakah sudah kau makan sampai habis? Bagaimana dengan rasa laparmu? Apakah sudah merasa kenyang? Aku memang betul-betul sangat lapar, semuanya sudah ku makan sampai habis, itu pun hanya bisa menahan sedikit rasa laparku. Mendadak nenek berbaju biru itu tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 bagus sekali kalau. Memang sudah kau makan, bagus sekali. Dari balik gelak tertawa lawan, Sik Tiong Giok bisa menangkap kalau tenaga dalam yang dimiliki nenek tersebut amat sempurna, tanpa terasa dia berpikir. Oh oh, rupanya nenek ini memang sengaja berlagak demikian, dengan tujuan hendak membohongi aku. Berpikir sampai di sini, tiba-tiba saja satu ingatan melintas dalam benaknya dengan cepat dia berseru. Oh oh oh, jadi rupanya kau sengaja berperan sebagai seorang nenek dengan maksud hendak membohongi aku? Nenek beraju biru itu segera melepaskan rambut palsunya sambil melepaskan topeng kulit manusia yang dikenakan, dengan cepat muncullah selembar wajah yang cantik jelita. Ternyata perempuan itu merupakan seorang nona muda yang berparah sama cantik. Terdengar dia menjawab sambil tertawa merdu. Tebakanmu memang sangat tepat, coba kau lihat apakah dendananku amat bagus. Eh, dendananmu memang mirip sekali, buktinya aku berhasil kau kelabui. Tahukah kau, siapakah aku sebenarnya Sik Tiong Giok segera menggeleng? Tidak, aku tidak tahu. Kalau begitu aku perlu memberi penjelasan kepadamu, aku adalah anak buah Giliong Kuncu, orang menyebutku ketua dari barisan iblis laksa racun, perempuan beracun berbaju biru. Pernah kau dengar tentang nama tersebut? Sik Tiong Giok jadi terkejut sekali sesudah mendengar nama ini, cepat-cepat serunya. Apa? Kau bernama perempuan racun? Kalau begitu di dalam hidangan yang ku makan tadi telah kau polesi dengan racun keji. Perempuan racun berbaju biru itu segera tertawa geli. Tentu saja, namaku saja perempuan racun, masa semua benda yang telah melalui tanganku tidak kupolesi dengan racun. Tak terlukiskan rasa gusar Sik Tiong Giok sesudah mendengar perkataan itu, segera serunya. Padahal antara aku orang sisik dengan dirimu toh tak punya ikatan dendam ataupun sakit hati, mengapa kau meracuni diriku secara licik? Sebetulnya apa maksudmu? Maksudku, aku hanya mendapat perintah dari Tuan Putri untuk berusaha menaklukan dirimu, asal kau bersedia menyerah kepada pihak Giliong. Oh kami tentu saja racun yang mengeram di dalam tubuhmu akan kupunahkan juga. Secara diam-diam Sik Tiong Giok segera menghimpun tenaga dalamnya setelah mendengar perkataan itu sementara di luar ujarnya. Sik Tiong Giok sebagai seorang lelaki sejati, selama hidup tak su ditunduk kepada siapapun. Tapi kali ini kau tak punya pilihan lain. Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba perempuan racun berbaju biru telah mengayunkan telapak tangannya serta melancarkan sebuah pukulan dasyat. Sik Tiong Giok yang telah bersiap sedia segera berkelit ke samping begitu melihat musuhnya melancarkan serangan, setelah menghindar sejauh 7-8 dipal lebih ia baru membentak. Menyergap orang di saat lawan tak siap bukan perbuatan seorang unghiong, tunggu saja sampai aku berhasil mendesak keluar racun yang mengeram di dalam tubuhku, sebelum ku cari kau untuk membuat perhitungan. Selesai berkata, dia segera membalikan badan dan segera beranjak pergi dari es ini. Perempuan racun berbaju biru sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan pengejaran, hanya serunya dengan lantang. Tiga jam kemudian racun yang mengeram di dalam tubuhmu itu akan mulai bekerja, saat itu, biar ada malaikat yang baru turun dari kahyangan pun jangan harap bisa menolong jiwamu, carilah tempat yang baik pemandangan alamnya untuk menantikan saat ajalnya tiba. Si Tiong Giok sama sekali tak menggubri seruan itu, dengan sekuat tenaga dia berlarian terus ke depan, dalam waktu singkat dia telah berada beberapa kaki jauhnya dari tempat semula. Setelah menghembuskan napas sejenak, pemuda itu berlarian lagi sejauh beberapa puluh kaki ke depan, tapi keadaannya makin lama semakin tak beres. Sepasang kakinya terasa amat berat bagaikan diberi beban yang sangat besar, walaupun dia berusaha untuk melangkah ke depan, namun kakinya seakan-akan tak mau menuruti perkataannya lagi, kelopak matanya juga terasa amat berat. Rasa penat yang luar biasa membuatnya menjadi sangat mengantuk dan ingin tidur. Walaupun begitu, dalam hati kecilnya dia sadar gumamna seorang diri. Aku harus berusaha untuk bertahan terus, bila aku sampai roboh, niscaya selembar jiwa Sik Tiong Giok akan berakhir di sini. Namun suara gumamnya makin lama semakin tak bertenaga, pikiran dan kesadarannya mulai kabur dan tak jelas. Pada saat itulah, tiba-tiba tubuhnya terhuyung sehingga tubuhnya tersungkur ke depan dan roboh terjengkang ke atas tanah, otomatis semua benda yang berada dalam sakunya turut tercecer pula di tanah, satu di antaranya adalah mutiara. Tak bersinar itu, dengan cepat benda tadi menggelinding menjauhi tempat itu. Sik Tiong Giok masih teringat bahwa mutiara tersebut adalah barang titipan orang lain, tentu saja ia tak bisa membiarkannya hilang dengan begitu saja. Padahal keempat anggota badannya sudah lemah tak bertenaga bahkan lengannya sudah tak mampu diangkat lagi, bagaimana mungkin ia dapat memungut mutiara tersebut? Dalam gelisahnya, pemuda itu segera berusaha kerasa untuk menangkap mutiara tadi dengan mulutnya. Kalau memang diceritakan sangat aneh, mutiara tersebut seperti memiliki jiwa kehidupan saja, mendadak secara otomatis menggelinding masuk ke dalam mulutnya. Begitu mutiara tersebut masuk ke dalam mulutnya, seluruh kekuatan tubuhnya menjadi buyar, dalam keadaan demikian dia hanya bisa menyerahkan nasibnya kepada yang kuasa, tak mampu lagi dipikirkan apakah tempat tersebut terletak berdekatan dengan telaga Giliong Oh atau tidak, ia terlelap tidur sangat nyenyak. Ketika mendusin kembali, ia mendengar suara ramai pembicaraan manusia bergema dari sekelilingnya. Ketika membuka matanya, ternyata matahari sudah tenggelam di langit sebelah barat dan memancarkan sinar kemerahan keempat penjuru. Tujuh-delapan nona muda berbaju biru berdiri di sekeliling tubuhnya, mereka rata-rata berwajah cantik. Mendadak terdengar salah seorang di antaranya berseru, Hei, coba lihat, bocah muda itu telah mendusin, tapi, mengapa sampai sekarang To'achi belum datang juga? Seorang nona yang lain segera menjawab. Apa yang mesti kita takuti? Memangnya dengan kekuatan kita beberapa orang, bocah muda itu tak sanggup kita ringkus? Aku hanya merasa heran, si bocah muda itu sudah menelan daging menjangan kita yang telah dicampuri racun penghancur usus, mengapa dia masih bisa mendusin kembali? Mungkin saja takaran obat yang digunakan To'achi kurang banyak. Siapa bilang takaran obatku kurang banyak? Malahan aku telah melipat gandakan takarannya setelah ku dengar kalau orang sisik itu memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Menyusul perkataan tersebut, dari balik batu cadas muncul seorang perempuan muda berparas cantik lainnya, dia adalah si perempuan racun berbaju biru. Begitu dia munculkan diri ketujuh orang nona berbaju biru lainnya serentak bertanya. Setelah To'achi pergi minta petunjuk cuan putri, bagaimana instruksinya? Cuan putri berkata bahwa orang ini bermanfaat sekali bagi kita, karena itu dilarang untuk mencelakai dirinya. Ia suruh kita menggotongnya ke dalam isana serta memunahkan racun dari dalam tubuhnya. Seorang di antara nona berbaju biru itu segera berseru, wah, kalau begitu mari kita segera berikan obat penawar racun kepadanya, kalau ususnya sampai putus dan mati, kita akan tak bisa memberikan pertanggungan jawabnya nanti. Belum selesai perkataan itu diutarakan, Sik Tiong Giok sudah bangun duduk di lantai sambil ujarnya. Aku orang Sik Sik belum bakal mati, jadi kalian memang tak akan mampu memberikan pertanggungan jawabnya. Begitu ucapan tersebut diutarakan, beberapa orang nona berbaju biru itu menjadi terkejut, serentak mereka alihkan pandangan matanya ke arah pangeran muda itu. Dengan perasaan terkejut bercampur keheranan, perempuan racun perbaju biru itu bertanya. Hei anak muda, apakah kau tidak keracunan? Tidak, aku sama sekali tidak merasakan gejala keracunan, aku hanya sedikit mengantuk sehingga tertidur sebentar di sini. Apakah singkong dan daging menjangan itu tidak kau makan? Sudah, sudah makan, kalau tidak mengisi perutku dengan hidangan tersebut bagaimana mungkin aku punya semangat baru? Kalau begitu benar-benar aneh sekali, kalau memang sudah dimakan seharusnya kau akan keracunan, tapi, mengapa kau tidak memperlihatkan gejala keracunan? Sik Tiong Giok segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau kau memang keheranan, maka aku perlu memberi penjelasan kepadamu, ketahuilah sejak dilahirkan aku sudah tak mempan dengan segala macam racun yang lebih ganas lagi. Akanku telan racun tersebut di hadapan kalian, kita buktikan saja bersama-sama nanti, apakah aku bakal keracunan atau tidak. Dengan perasaan apa boleh buat perempuan beraju biru menghela nafas panjang, katanya kemudian. Aai, anggap saja kau memang mampu menembusi pos penjagaanku ini, tapi bukan berarti kau dapat memasuki telaga Giliong Oh secara mudah. Sekali Sik Tiong Giok tertawa. Kalau begitu aku harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada nona sekalian. Aku yakin aku pasti dapat memasuki telaga Giliong Oh tersebut. Silahkan saja mencobanya. Apakah kalian masih mempunyai kepandayan simpanan lainnya yang belum sempat diperlihatkannya? Tadi kan sudah ku jelaskan, kau telah lulus dalam barisan iblis seratus racun, sebab kepandayan yang kami andalkan adalah permainan racun. Kalau toh kau tak mempan dengan racun, apalagi yang harus kami perbuat? Apakah masih ada barisan lay yang harus kulewati? Di selat di depan sana merupakan barisan binatang buas pencekam sukma, barisan itu terbentuk dari kawanan harimau yang amat ganas. Di situ tiada makhluk hidup yang diajak berbicara, aku tidak percaya kalau kau mampu menembusinya. Oh oh, jadi kau berniat untuk menyaksikan aku melewati barisan tersebut? Baik, silahkan kau saksikan sendiri dengan santai aku pasti dapat melewati barisan binatang buas itu dengan cepat. Ehem, aku memang berniat demikian. Silahkan kau berangkat lebih duluan. Sambil tersenyum Sikte Yong Jiok segera manggut-manggut kemudian membalikan badan dan beranjak pergi. Sementara dalam hati kecilnya dia berpikir berulang kali, pikirnya. Dari keempat macam benda yang dihadiahkan keempat orang dalam gua tadi, ada dua macam benda yang telah membebaskan aku dari kesulitan. Siapa tahu kalau dua benda yang terakhir berhasiat pula untuk membebaskan aku dari barisan yang terakhir? Kalau pendapatku ini sampai meleset, dengan mengandalkan kepandayan silatku, rasanya tak sulit juga untuk menaklukan binatang-binatang buas tersebut. Perlu diketahui kepandayan yang paling utama dari kakek serigala langit adalah menaklukan binatang buas, dengan mengandalkan ke-72 jurus ilmu kina jehoatnya, binatang buas yang ganas macam apapun sudah terbiasa dibekuk olehnya dengan kepandayan tersebut, sehingga boleh dibilang tiada sesuatu kesulitan baginya untuk menghadapi makhluk-makhluk seperti itu. Perjalan sejauh dua tegali dilalui dalam sekejap mata, dari kejauhan ia sudah melihat ada belasan ekor harimau ganas bertiduran di depan selat tersebut. Ketika melihat kedatangan Sik Tiong Giok, kawanan harimau tersebut sering tak melompat bangun dan mulai mengaum dengan hebatnya. Sik Tiong Giok berniat untuk mencoba khasiat dari benda mestika yang berada dalam sakunya, mula-mula dia mengeluarkan dulu papan kayu tersebut sambil menerjang ke arah kawanan harimau itu. Namun benda ini tidak memberikan manfaat apapun, malahan suara oman harimau-harimau ganas itu semakin menggila. Pada saat itulah, terdengar suara si perempuan racun berbaju biru berkumandang datang dari kejauhan. Hei orang Sik, ayo cepat turun tangan, akan ku saksikan bagaimana cara musis serigala kecil menghadapi kerubutan 12 ekor harimau ganas. Sebenarnya Sik Tiong Giok bermaksud untuk mencoba khasiat dari gelang tembaga itu, tapi teriakan mana segera membangkitkan rasa ingin menangnya. Silahkan kalian perhatikan dengan seksama, tapi keadaan macam apakah yang kalian kehendaki? Harimau yang sudah mampus atau harimau hidup? Kami tak inginkan yang mati, juga tak mau yang hidup, Sik Tiong Giok segera tertawa. Oh oh oh, kalau begitu kalian berharap ku tangkap harimau. Harimau tersebut? Bagus sekali, nah perhatikan baik-baik. Begitu selesai berkata, tubuhnya segera melejit ke depan dan menerjang ke tengah gerombolan harimau-harimau ganas itu. Ketika kawanan harimau tersebut melihat kedatangan musuhnya, serem tak binatang buas itu mengaum keras, lalu dengan dasyatnya menerjang ke arah si anak muda itu. Tapi entah apa sebabnya, ketika kawanan harimau tersebut sudah semakin mendekat, tahu-tahu saja mereka membalikan badan dan menyingkir lagi, tak seekor pun yang melanjutkan terkamannya ke tubuh Sik Tiong Giok. Dengan cepat Sik Tiong Giok mengerti, hal ini disebabkan daya khasiat dari gelang tembaga tersebut, tapi dia tak ingin mengampuni kawanan harimau ganas tersebut dengan begitu saja. Dengan cepat dia mengeluarkan ke-72 juru ilmu kina jenunya dan menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam lengan. Lalu di antara ayunan sepasang tangannya, dia desak kawanan harimau ganas itu secara menghebat. Ternyata kawanan harimau ganas itu tak sanggup menghindarkan diri, dalam waktu es ingkat dia telah membantik semua harimau tersebut secara mudah. Jeritan kesakitan pun bergemas silih berganti, keadaannya benar-benar amat ramai. Sementara itu perempuan racun berbaju biru serta rekan-rekannya menjadi tertegun setelah menyaksikan adegan tersebut, kendatipun mereka memiliki ilmu silat yang cukup hebat dan mampu menghadapi kerubutan 2-3 jago lihai dari dunia persilatan namun belum pernah melihat keperkasaan seseorang macam begini. Bukan saja ke-12 ekor harimau ganas itu tak berani mendekatinya, bahkan sekali banting lantas tak sadarkan diri. Dalam waktu singkat, beberapa orang itu sudah dibuat tertegun dengan matel, terbelalak lebar-lebar. Pada saat itulah dari kejauhan sana berkumandang datang beberapa kali suara pekikan aneh yang amat menusuk pendengaran. Ketika Sik Tiong Giok mengalihkan pandangan matanya ke depan segera terlihatlah ada 20 makhluk aneh berjalan seperti manusia sedang melompati jeram dan berjalan mendekati. Ia tak tahu makhluk-makhluk apakah itu, namun dari kebengisan wajah mereka dapat diduga kalau kawanan makhluk tersebut tidak gampang dihadapi dengan mengandalkan ilmu silat saja. Dengan setengah berjalan setengah melompat dalam waktu singkat kawanan makhluk aneh itu sudah tiba dihadapannya. Setelah mengerti kalau makhluk-makhluk aneh itu tak mungkin bisa dihadapi dengan mengandalkan ilmu silat saja, Sik Tiong Giok segera berminat untuk mencoba keampuhan. Gelang tembaga sekali lagi, andai kata tidak berhasil, terpaksa dia baru akan bertarung dengan sekuat tenaga. Maka di samping menyiapkan gelang tembaga itu, pedangnya segera diloloskan pula dari sarung. Kalau bilang memang sangat aneh, begitu gelang tembaga itu dikeluarkan, kawanan makhluk aneh tersebut juga persis telah menerjang kehadapannya. Namun kawanan makhluk tersebut seakan-akan merasa takut akan sesuatu, tak satupun yang mendekati pemuda itu, malahan di tempat kejauhan mereka berlutut dan menyembah sambil memperdengarkan suara rintihan yang amat mengenaskan. Tentu saja kejadian ini sangat mengejutkan dan mencengangkan perempuan racun berbaju biru sekalian yang mengikuti jalannya peristiwa itu dari kejauhan. Padahal kecuali Giliong Kuncu sendiri, tak seorang pun penghuni telaga Giliongoh yang berani mendekati kawanan makhluk aneh tersebut tapi mengapa mereka justru takut terhadap Pangeran Serigala? Kejadian ini sangat mencengangkan hati mereka. Si Tiong Giok sendiri pun amat terkejut bercampur keheranan setelah menyaksikan kejadian ini, pikirnya. Benar-benar tidak kusangka kalau gelang tembaga yang sama sekali tidak menarik ini ternyata memiliki daya hasil yang begitu besar, khasiatnya dapat menaklukan pelbagai macam makhluk dan binatang buas. Berpikir demikian, dia pun segera berpaling dan serunya sambil tertawa nyaring. Nona-nona sekalian, sudah kalian saksikan dengan jelas? Bukan saja aku tidak mempantar hadap racun, aku pun mampu menaklukkan pelbagai macam binatang buas, sekarang tentunya kalian sudah takluk bukan? Baru selesai perkataan tersebut diutarakan, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang amat dingin menyela. Bocah keparat, kau jangan keburu bangga dulu, di belakang sana masih siap sebuah neraka perempuan cantik, akan kulihat dengan care apakah kau akan melewati tempat tersebut dengan selamat. Si Tiong Giok segera berpaling setelah mendengar seruan tersebut, namun dia hanya menyaksikan setitik bayangan manusia yang secara lamat-lamat sedang menjauh kemudian lenyap di kejauhan sana. Sambil tertawa nyaring pemuda itu segera berseru, jangan lagi neraka perempuan, biar naik ke bukit golok. Terjun ke kuali berisi minyak mendidih pun, aku sisik tidak akan gentar. Hei sobat, tunggu sebentar, saksikanlah bagaimana caraku menembusi tempat itu. Menyusul seruan mana, dia segera melakukan pengejaran pula dengan kecepatan luar biasa. Perjalanan yang ditempuh selanjutnya merupakan jalan bukit yang berliku-liku, dah harus menempuh perjalanan sejauh setengah harian lebih sebelum keluar dari selat tersebut. Tiba-tiba pemandangan permai terbentang di depan mata, pepohonan nan hijau dengan aneka bunga yang berwarna-warni tersebar di mana-mana, di antara hembusan angin yang sejuk, terdengar suara burung yang berkicau dengan merdunya. Tanpa terasa Sik Tiong Giyok merasakan dadanya jadi lapang dan lega, serunya tanpa terasa. Wah, hebat sekali, tak nyana kalau di balik tanah perbukitan yang gersang dan ganas, ternyata terdapat tempat yang begini indah bagaikan sorga loka. Sambil menikmati keindahan alam, dia berjalan terus menelusuri jalanan yang ada. Tiba-tiba terdengar suara air yang mengalir bergema dari balik sebuah hutan siung di depan situ. Dalam hatinya dia pun berpikir. Setelah mengalami perbagai pertarungan yang sengit, aku B. Andr B. Andr cukup merasa lelah, padahal entah masih berapa banyak ancaman bahaya yang terdapat di depan sana, mengapa tidak kumanfaatkan kesempatan itu guna memelihara kekuatan baru sebelum bertarung kembali dengan mereka. Sementara otaknya berputar, dia pun berjalan menuju ke dalam hutan siung, kembali pikirnya dalam hati. Kalau ku dengar dari suara insinyur yang begitu keras, di depan sana pasti terdapat air terjun, mengapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mandi dulu lalu tidur sepuasnya, kemudian setelah mencari buah-buahanmu mengisi perut baru menerjang pergi ke telaga Giliwongoh? Tanggung mereka akan ku buat menjadi kucar kacir, haah, haah, haah. Membayangkan hal yang mengembirakan, tak kuasa lagi ia tertawa terbahak-bahak. Setelah puluhan langkah memasuki hutan, ternyata pepohonan yang tambun di sana sebagian besar adalah pohon-pohon siung yang tua, sementara rumputan bagaikan sebuah permadani hijau yang amat besar, jelas tempat itu dirawat seseorang dengan teratur. Walaupun perasaan keheranan menyelimuti perasaan Sik Tiong Giyok, namun dia tidak memperhatikan dengan serius, kembali perjalanan diteruskan menelusiri hutan. Di depan sana terbentang sebuah lembah bukit, dari atas puncak tebing terlihat air terjun yang mengalir dengan derasnya, suara yang gemuruh, percikan bunga air keempat penjuru mendatangkan perasaan naman di sana. Tiba-tiba terdengar suara hlaan napas panjang bergema tiba bersamaan dengan berhembusnya segulung angin sejuk. Sik Tiong Giyok tertegur dan segera berpaling, terlihatlah di atas sebuah batu besar di tepi air terjun itu berdirilah seorang ngona berbaju kuning. Ia berdiri di sebelah kanan sambil mengawasi air terjun itu dengan termangu, suara hlaan napas beberapa kali bergema memecahkan keheningan. Gadis itu berdiri begitu dekat dengan tepi tebing, membuat percikan air terjun membasahi tubuhnya, namun dia seperti tidak merasa, nona itu masih saja berdiri di sana dengan wajah tertegun. Dia mempunyai rambut yang halus dan lembut, ketika angin berhembus lewat menggoyangkan rambutnya, terlihat nona itu lebih cantik dan menawan hati. Pada saat itulah Sik Tiong Giyok telah melihat wajahnya dengan jelas, tanpa terasa serunya. Ah ah ah, lipeng. Oh oh, bukan, bukan, dia adalah liji. Nona cantik berbaju kuning itu sama sekali tidak berpaling untuk menengok ke arah dia, dia cuma mengawasi butiran air yang memercik dari air terjun tersebut dengan termangu. Sik Tiong Giyok tak sanggup menahan diri lagi, dia segera berseru keras. Adik Li, nona cantik berbaju kuning itu nampak agak terkejut ketika mendengar suara panggilan itu, dengan cepat dia membalikan badan serta mengawasi pemuda itu dengan termangu. Sampai lama, lama kemudian pelan-pelan ia baru berkata, kau, bukankah kau adalah engkau Giyok? Dalam gerangnya Sik Tiong Giyok segera melompat ke hadapannya dan tanpa berpikir panjang menggenggam sepasang tangannya rat-rat, katanya kemudian sambil tertawa. Oh oh, akhirnya aku berhasil juga menemukan di kau. Apa artinya berhasil menemukan aku? Toh aku sama sekali tak sudi menggubris dirimu lagi, sahut Huan Li Jidingin. Dalam tertegunnya, Sik Tiong Giyok segera berseru lagi, mengapa kau tak bersedia menggubrisku lagi? Kau toh sudah tahu sendiri, buat apa mesti ku jelaskan. Kembali, Sik Tiong Giyok semakin tertegun lagi. Sebenarnya persoalan apa sih? Aku sama sekali tidak tahu. Aku ingin bertanya kepadamu, dengan menyerempet bahaya kau menerjang masuk ke telaga Giliong Oh ini sebenarnya dikarenakan apa? Kau sendirikan mengetahui juga akan persoalan ini, aku datang untuk memenuhi janji. Apa bukan dikarenakan seseorang? Murid dari Xiong Hei Lo Jin yang bernama Nonali Peng? HMM, aku dengar dia berparah sangat cantik. Mendengar perkataan itu, Sik Tiong Giyok segera tertawa. Dia berwajah mirip sekali dengan dirimu, sama cantiknya. Baru saja berbicara sampai di situ, tiba-tiba dia menyaksikan pancaran sinar amarah mencorong keluar dari balik metoh Huan Li Ji, hal ini membuatnya jadi tertegun, segera pikirnya. Hei, sungguh aneh, dahulu Adik Li belum pernah menunjukkan sikap seperti ini. Belum habis singatan tersebut melintas lewat mendadak terdengar Huan Li Ji tertawa dingin, ia membalikan badan dan segera beranjak pergi. Dengan perasaan gelisah Sik Tiong Giyok segera berseru, Adik Li, kau hendak kemana? Sambil beranjak pergi dari situ, Huan Li Ji menyahut dengan nada mendengkol. Kemana lagi? Tentu saja pulang ke rumah. Sik Tiong Giyok segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan melompat ke hadapan Huan Li Ji, kemudian sambil menghadang jalan perginya, ia berseru sambil tertawa. Perjalanan dari sini sampai di Zucuan paling tidak membutuhkan waktu satu dua hari, apa salahnya kalau menunggu sampai aku telah menyelesaikan urusan di sini, kemudian baru ku antar kau pulang ke rumah? Entah sengaja atau tidak ternyata Huan Li Ji menubruk ke dalam pelukan Sik Tiong Giyok, serta merta pemuda itu memeluk tubuhnya erat-erat. Dalam sekejap metu dia merasakan hatinya berdebar keras, tak kuasa lagi dia merangkul lebih kencang lagi kemudian menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Dengan cepat keempat lembar bibir itu saling menempel satu sama lainnya. Tiba-tiba Sik Tiong Giyok seperti merasakan ada sesuatu yang tak beres, dengan cepat ia mendorong tubuh Huan Li Ji, kemudian tegurnya dengan dingin. Si, siapakah kau? Huan Li Ji tidak menjawab, dengan kening berkerut dia memejamkan matanya rapat-rapat, sementara sekulung senyuman manis menghiasi ujung bibirnya, bagaikan seekor ular dia melilit tubuh pemuda itu kencang-kencang. Dengan perasaan tak sabar Sik Tiong Giyok segera mencengkeram tangan nona itu, lalu bentaknya lagi. Hayo jawab, siapkah kau? Huan Li Ji bagaikan orang yang kesurupan, dia hanya mendesis pelan tanpa menjawab. Pada saat itulah, tiba-tiba dari balik permukaan air sungai muncul dua bui putih. Dengan perasaan yang amat terkejut Sik Tiong Giyok segera berpaling ke arah tempat itu. Ternyata dari balik air telah muncul seorang nona dalam keadaan setengah telanjang, rambutnya yang panjang dibiarkan terurai di belakang tubuhnya, sementara tubuh bagian bawahnya yang putih bersih masih terbenam air. Separuh tubuh bagian atasnya yang telanjang itu bukan saja membuat lengan nona itu terlihat jelas, bahkan payudaranya yang montok dan kencang itu terlihat jelas kecuali dari atas. Terutama selembar wajahnya yang cantik dan dihiasi dengan sekulung senyuman, jelas dia adalah seorang li pengatung Hwan Lee Ji. Tampaknya nona yang berada di balik permukaan air itu sengaja bermaksud memamerkan keindahan tubuhnya, tiba-tiba ia menggerakkan badannya dengan gesit lalu munculkan seluruh badannya dari balik permukaan air. Sik Tiong Giyok menjadi tertegun setelah menyaksikan adegan tersebut, untuk beberapa saat lamanya dia sampai lupa untuk berbicara. Sementara itu si nona yang berada di atas daratan telah menegur dengan manis. Engkoh Giyok, coba kau perhatikan siapakah di antara kita berdua yang lebih cantik? Begitu nona tersebut membuka suara, si nona yang baru saja muncul dari permukaan air itu segera menjerit kaget, kemudian cepat-cepat terjun kembali ke dalam air. Baru sekarang Sik Tiong Giyok mendusin dari rasa kagetnya, dia memandang sekejap nona yang berada dalam rangkulannya, kemudian setelah mundur selangkah, bentaknya keras-keras. Cepat beritahukan kepada aku, siapakah kau sebenarnya? Nona cantik berbaju kuning itu tertawa merdu, lalu berkata, Kau benar-benar seorang lelaki yang tidak berperasaan, bukankah kita pun pernah saling berjumpa? Masa kau tidak mengenali diriku lagi? Sik Tiong Giyok termenung sambil berpikir sejenak, kemudian baru ujarnya. Bukankah kau, kau adalah satu di antara dua belas tusuk konde dari Giliwongoh? Nona cantik berbaju kuning itu segera tertawa, Tepat sekali, aku adalah si gadis Suci Lipeng. Lantas siapapula Nona yang berada di dalam air itu dia adalah si gadis Binali Peng. Sik Tiong Giyok segera tertawa getir, keluhnya, Ah ah ah, hampir saja aku tertipu oleh kalian. Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba dari belakang tubuhnya terasa desingan angin tajam yang menyambar lewat, cepat-cepat dia berkelit ke samping, tapi dalam gugupnya pemuda itu tak sempat lagi memperhatikan keadaan di sekitar sana, tak ampun lagi. Biur. Tubuhnya segera tercebur pula ke dalam air. Atas kejadian ini, Sik Tiong Giyok menjadi amat gelusar sekali hingga sepasang matanya berapi-api, sebaliknya kedua orang perempuan cantik itu justru tertawa terpingkal-pingkal. Sik Tiong Giyok munculkan diri sekejap dari balik air sambil memperhatikan kedua orang gadis itu, kemudian ia menyelam kembali ke dalam air. Sementara itu si gadis Binali Peng hanya menutupi bagian bawah tubuhnya dengan selembar kain tipis, sedangkan tubuh bagian atasnya dibiarkan tetap telanjang, kepada si gadis suci katanya seraya tertawa. Apakah kau telah menggunakan obat pemabuk? Si gadis suci segera mengangguk. Yee, aku telah mengirimkan obat pemabuk itu melalui ujung lidahku sewaktu berciuman tadi, bila obat perangsangnya sudah mulai bekerja, ku tunggu kerjamu nanti. Si gadis Binal segera tertawa cekikikan. Asal obat perangsang itu sudah masuk ke dalam perutnya, selesai mereka bermain cinta denganku nanti, tanggungnya akan terjerumus untuk selamanya di dalam neraka perempuan. Sementara kedua orang gadis itu masih berbincang-bincang, secara diam-diam Sik Tiong Diok telah berenang naik ke atas daratan, kemudian tanpa memperdulikan pakaiannya yang basah kuyuk dengan suatu gerakan yang amat cepat, dia menyusup ke samping kedua orang gadis itu dan mencengkeram jalan darah penting di atas pergelangan tangan mereka berdua. Gadis Binal sama sekali tidak menjadi marah, malah sambil mengerling serunya seraya tertawa. Ah merupanya ilmumu dalam air pun hebat sekali, Sik Tiong Diok segera mendengus. HMM, seandainya aku tidak menguasai ilmu dalam air. Bagaimana mungkin dapat kuatasi jebakan perau kosong kalian itu? Gadis Binal kembali tertawa. Bagus sekali kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain cinta di dalam air saja? Tanggung pasti sip. HMM, kau tak usah berbicara yang bukan-bukan denganku, hayo cepat ajak aku menjumpai Nonali bentak Sik Tiong Diok dengan suara dingin. Waduh, kau memang pandai merayu, seru gadis suci pula, tadi kau masih memanggil adik Li terus-menerus dengan mesra, sekarang kau sudah memang Nonali, sesungguhnya yang mana sih yang kau cinta? Kau tak usah mengurusi soal ini, yang penting ayo cepat bawa aku menemuinya. Gadis suci segera menghela napas panjang. A-a-a-i, pergi ye-a-a-pergi, tapi kenapa mesti buruk amat sikapmu? Tiba-tiba si gadis Binal menggoyangkan pinggulunya sehingga pakaian tipis yang dikenakannya terlepas ke atas tanah, kemudian sambil mengerling genit katanya. E-e-i, bagaimanapun juga, aku kan tak bisa mengikutimu dalam keadaan bugil macam begini. Sebenarnya sik Tiong Giok sudah merasa agak kerikuh karena mesti menyeret dua orang gadis telanjang sambil berjalan, mendengar perkataan itu terpaksa dia mengendorkan tangannya seraya berkata, Baiklah, akan ku lepaskan dirimu, asal ada seorang saja yang menjadi petunjuk jalan, hal ini sudah cukup. Si gadis Binal sama sekali tidak beranjak dari situ, dengan sepasang matanya yang terbelalak besar dia mengawasi sik Tiong Giok tanpa berkedip, sementara wajahnya menunjukkan sikap senyum tak senyum. Sikap semacam ini kontan saja menimbulkan debaran hati yang amat keras bagi sik Tiong Giok, cepat-cepat dia menarik tangan si gadis suci dan membentak. Hayo cepat ajak aku pergi. Gadis suci mengerutkan dahinya, kemudian sambil menunjukkan wajah minta dikasihani katanya. Bersediakah kau mengendorkan cengkeramanmu? Boleh saja kalau ingin cengkeramanku dikendorkan, toh aku tidak khawatir kau akan melarikan diri, ucap sik Tiong Giok sambil tertawa tergelak. Berbicara sampai di situ, ia benar-benar mengendorkan tangannya serta membebaskan si gadis suci. Dengan pandangan yang pedih si gadis suci mengerling sekejap ke arahnya, tiba-tiba ia berkata dengan sedih. Kau benar-benar berhati keras dan tak punya perasaan, masa kau tak mengerti bagaimana harus menyayangi kaum wanita? Tak heran kalau kau dinamakan pangeran serigala. Sudah, kau tak usah banyak bicara, sebetulnya mau membawakan pergi atau tidak hardik pemuda itu. Dengan perasaan apa boleh buat si gadis suci menghela napas panjang, sahutnya kemudian. Aai, setelah bertemu dengan manusia buas seperti kau, apa lagi yang dapat ku lakukan? Mari kita berangkat. Pelan-pelan dia pun berjalan meninggalkan tempat itu. Si Tiong Jiok berpaling dan memandang sekejap ke arah gadis binal, ternyata dia masih berdiri di situ dalam keadaan telanjang bulan, sorot matanya sedang mengawasinya dengan termangu. Dengan perasaan wakda meludah, kemudian membalikan badan dan tidak menggubris dirinya lagi, dengan mengikuti di belakang gadis suci segera beranjak pergi dari situ. Setelah melewati jeram dan mendaki bukit sejauh dua-tiga li akhirnya sampailah mereka di depan sebuah bangunan rumah kecil yang dibangun di tepi sungai. Pemandangan alam di sekitar sana amat permai dan mendatangkan perasaan nyaman bagi siapapun. Mendadak gadis suci itu menghentikan langkahnya, kemudian sambil menuding ke depan katanya. Itu dia, Huan Liji, dan Lipeng berdua berada di dalam rumah bambu itu, pergilah sendiri ke sana. Apakah kali ini pun suatu tipu muslihat kembali tanya Sik Tiong Giyok agak ragu. Huuh, percaya atau tidak terserah kepadamu, aku mah akan pergi dari es ini. Belum habis perkataan dari si gadis suci, Sik Tiong Giyok telah bertindak cepat dengan menotok jalan darahnya, kemudian menarik tubuh gadis suci menuju ke arah bangunan loteng itu. Tiba di depan pintu, dia melemparkan tubuh si gadis suci ke atas tanah, kemudian katanya sambil tertawa. Maaf, untuk sementara waktu aku harus kau tidak berbohong lagi, mungkin aku bersedia mengampunimu. Selesai berkata, dia pun berjalan menaiki anak tangga. Baru berjalan setengah jalanan dari atas ruang loteng, ia sudah mendengar suara rintihan rih yang bergema tiba. Dengan tergesa-gesa Sik Tiong Giyok melompat naik ke atas ruangan, dilihatnya dinding ruangan itu kosong melompong, hanya dekat dinding bagian belakang terletak sebuah pembaringan yang terbuat dari bambu. Suasana di sekeliling tempat itu amat pening, sementara di atas pembaringan hanya terdapat dua orang gadis yang berbaring di sana dalam keadaan telanjang bulat. Cepat-cepat Sik Tiong Giyok membuang muka ke arah lain. Mendadak terdengar salah seorang di antara kedua orang gadis telanjang itu berseru dengan suara gemetar. Oh ohongkoh Giyok, ternyata kau benar-benar telah datang, setelah menghadapi kejadian seperti ini, mengapa kau masih risau? Cepatlah datang menolong kami. Nada suaranya amat lirih dan memilukan hati, mendatangkan perasaan pilu bagi siapapun yang mendengarnya. Tanpa terasa Sik Tiong Giyok berpaling lagi sambil bertanya, siapakah kau? Gadis bugil yang berada di bagian luar bangun duduk dan mengambil selembar selimut untuk ditutupkan ke bagian bawah tubuh mereka berdua, setelah itu katanya. Aku adalah Cus Yauhang sedangkan dia adalah si gadis jelek Lipeng, apakah kau sudah tidak kenal lagi dengan kami? Lalu siapapula dia? Dia adalah kekasih hatimu Ncili, kasihan dia sudah menderita luka yang amat parah, kini berada dalam keadaan tak sadar. Mendengar perkataan tersebut, dengan cepat Sik Tiong Giyok maju mendekati pembaringan kemudian memeriksanya dengan seksama. Tampak Huan Liji berada dalam keadaan tak sadarkan diri, dia berbaring di situ tanpa bergerak barang sedikit pun juga. Ketika memperhatikan kembali keadaan Lipeng, tampak sepasang keningnya berkerut dan air mata membasahi wajahnya, keadaannya sangat mengenaskan hati. Tidak sampai anak muda itu mengajukan pertanyaannya, Lipeng telah berkata lagi, Aku dan Ncili harus merasakan tiga kali siksaan berat dari Putri Giliong setiap harinya, sekarang tubuh kami sudah tak ada yang berada dalam keadaan utuh. Kalau dilihat keadaan tubuh kalian, tidak aku jumpai luka apapun, siksaan apakah yang telah dipergunakan oleh nyatanya Sik Tiong Giyok keheranan. Lipeng menghela nafas panjang. A-A-A-I, entah dari mana ia dapat ide tersebut, alat siksaan yang digunakan adalah semacam jarum mas yang khusus. Digunakan untuk menusuk jalan darah, setiap kali ditusukan, rasanya sakit sekali seperti tulang yang dihancurkan. Mendadak Sik Tiong Giyok melotot besar, lalu dengan penuh rasa benci katanya. Suatu ketika, aku pasti akan mencarinya untuk membalas dendam. Soal itu dibicarakan lain kali saja, mengapa kau tidak berusaha untuk menyelamatkan kami lebih dulu ke lulipeng dengan suara gemetar? Baik, sekarang juga aku akan mengajak kalian keluar dari tempat ini. Tapi seluruh tulang belulang kami serasa sudah hancur semua, bagaimana mungkin dapat menggerakkan tubuh untuk berjalan? Ah-ah-ah, lantas bagaimana jadinya seru Sik Tiong Giyok makin gelagapan? Untung saja aku menyimpan sebotol obat liuleng-lenghi yang liok dari perguruan kami, botol obat itu berada dalam bajuku dekat pintu, cepat ambillah dan poleskan ke tubuh kami, siapa tahu hal ini dapat membantu untuk menyembuhkan kami semua dari kesulitan ini. Ketika selesai berkata kembali dia merintih dengan keadaan yang mengenaskan, hal ini membuat Sik Tiong Giyok menjadi sangat iba. Dalam bingungnya, cepat-cepat Sik Tiong Giyok mendekati baju yang dimaksud dan mengambil sebuah botol kecil terbuat dari porselen putih. Kemudian setelah balik kembali ke depan pembaringan, dia berkata kepada Lipeng, Adik Peng dapatkah kau turun tangan menggosoknya sendiri? Ah ah ah, bagaimana sih kau ini, seru Lipeng dengan perasaan gemas, setelah berada dalam keadaan begini, nyawa pun sudah berada di ujung tanduk, mengapa kau masih memikirkan lelaki dan perempuan? Berbicara sampai di situ, kembali dia merintih sambil memejamkan matanya, butiran air matu jatuh bercucuran dengan derasnya, ia nampak semakin melemah. Sik Tiong Giyok merasa sangat beribah hati, cepat-cepat dia membuka penutup botol itu. Isi botol tersebut berupa cairan putih yang harum semerbak baunya. Ia menuang sedikit ke atas telapak tangannya, kemudian digosokkan ke atas bahu Lipeng. Ternyata obat itu memang sangat mustajab, jalan darah Lipeng yang semual terlihat setitik bintik hitam, begitu digosok dengan obat tersebut, bintik hitam tadi segera lenyap tak berbekas. Maka dia pun menggosok kedua belah lengan nona itu dan pelan-pelan bergerak ke arah dada, setelah sepasang payudaranya digosok maka pemuda itu mulai menggosok pinggul dan sepasang kakinya. Tak selang berapa saat kemudian, seluruh tubuh nona itu sudah digosok semua, bau harum yang amat tebal pun segera menyelimuti seluruh ruangan tersebut. Waktu itu, meskipun Lipeng masih memejamkan matanya rapat-rapat, namun keningnya sudah tak berkerut, senyuman pun menghiasi ujung bibirnya, sudah jelas rasa sakit telah lenyap dari badannya. Si Tiong Giok bukan seorang lelaki yang tak berperasaan, berada di hadapan gadis cantik dalam keadaan telanjang, meski tidak terlintas pikiran jahat dalam benakna, toh tak. Urung dia memperhatikan beberapa kejap tubuh si nona yang bugil. Waktu itu Lipeng berbaring lurus di atas pembaringan, di samping kulit tubuhnya yang mulus dengan payudaranya yang montok, hanya terlihat sisa bekas merah pada jalan darahnya. Yang paling merangsang di antara kesemuanya ini tentu saja payudara si nona yang bulat, putih dan montok dengan sepasang anggur merah di ujungnya itu, hampir tiada bagian tubuhnya yang tertutup rapat. Apalagi sewaktu dia sepasang bukit daging naturut tergetar dan naik turun tiada hentinya, benar-benar suatu pemandangan yang menggerahkan. Menyaksikan pemandangan yang begitu menggirukan, biarpun Sik Tiong Giok berhati sekeras baja pun tak urung hatinya berdebar keras juga. Untuk beberapa saat lamanya dia berdiri termangu-mangu sambil memegangi botol porselain itu. Pada saat inilah tiba-tiba dari bawah loteng berkuman dan datang suara irama musik yang aneh, suara musik itu membawa daya perangsang yang sangat kuat, seakan-akan suara keluhan seorang gadis yang menginginkan sesuatu. Bersamaan waktunya dia pun mendengus bau harum semerbek yang sangat merangsang, bau itu seperti bau bunga tapi bukan, yang jelas menimbulkan reaksi pada salah bagian tubuhnya. Yang lebih aneh lagi, justru pada saat itulah Lipeng telah menyingkirkan selimut yang menutupi tubuh bagian bawahnya, kemudian mengangkat tinggi kedua belah kakinya, sehingga bagian tubuhnya yang paling rahasia dengan hutan bakau yang lebat itu tertera jelas. Si Tiong Giyok bukan patung, dia bukan manusia berdarah dingin, menghadapi daya rangsangan semacam ini, mampukah dia mempertahankan diri? Dan pada saat itu juga, tiba-tiba Lipeng membuka matanya serta menatapnya dengan pancaran sinar merayu yang amat tebal. Si Tiong Giyok merasakan hatinya menjadi gatal, seperti ada ulat yang sedang merambat hatinya, dia tertawa bodoh kemudian bagaikan harimau kelaparan di atubruk tubuh si nona yang bugil serta menungganginya secara ganas. Tampaknya suatu pertempuran sengit segera akan berlangsung di situ. Di saat yang amat kritis itulah, mendadak dari bawah loteng sana berkumandang datang suara jeritan ngeri yang memilukan hati. Serta mertasik Tiong Giyok tersentak kaget dan buru-buru melompat turun dari atas badan perempuan itu. Tapi kobaran api birahi masih membakar hatinya, dengan termangu-mangu pemuda itu mengawasi korbannya, seakan-akan setiap saat akan menungganginya kembali. Untung saja tenaga dalam yang dimilikinya sangat sempurna, ditambah bakatnya memang hebat, cepat-cepat dia mengeluarkan mutiara penolak racun dan segera dihisap dalam mulutnya. Memang aneh kalau dibicarakan, tiba-tiba saja Sik Tiong Giyok menjadi sadar sepenuhnya, seperti kepalanya diguyur dengan sebaskom air dingin, semua api napsu wirahinya lenyap tak berbekas. Begitu mengetahui apa yang barusan hampir terjadi, dia segera membentak gusar. Perempuan rendah yang tak tahu malu, hampir saja aku terperangkap oleh tipu musliat kalian.